Beli jajanan, sekian aja pake motion pay. Diterima di semua toko seluruh Indonesia. Menyerah lah, Maira. Aku akan mengampuni kamu. Asal kamu kembalikan kita, lu suci itu. Yuyo, sekolah yang rajin, yang pintar. Terus jangan makan banyak-banyak, tengok nih. Besak macam tuh. Nanti kalau makannya dikit, langsing macam Mami, kan? Iya, Mi. Hah, Kak Ratu. Kak Ratu, tadi kenapa nggak makan? Kak Ratu nggak demen ya, masakan Mami Yuyo? Bukan gitu. Aku cuma nggak biasa aja makan-makanan yang ada di sini. Oh, iye. Ratu kan duyung. Oh, iya. Mendingan. Maira, kamu sekolah di sekolah kita aja. Kan kita segeng. Bahkan lebih seru kalau misalnya kita satu sekolah, ya nggak? Iya tuh. Eh, yaudah. Lihat nanti aja ya. Oh, iya. PTW, aku mau lihat dong isi tas kamu itu apa. Ini cuma buku pelajaran di sekolah doang kok. Bang Syed, turunin aku di sini aja ya. Iya, 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 iya. Kenapa harus turun di sini? Iya tuh. Emangnya rumah kamu udah deket dari sini? Enggak, aku pengen beli kado lang tahun mamaku dulu. Ya? Bang Syed, di depan situ berhenti ya. Iya, Nol. Eh, kenapa? Eh... Maksudnya, nak makan ikan duyung? Tapi, Eh, nak cari kemana ikan duyung? Eh, di pasal tak ada yang juga ikan duyung. Ada pun ikan bujair, ikan tongkol. Ada macam-macam, tapi kan kalau ikan duyung tak ada. Eh, ini kalau masak ikan ikanan, sedap tau. Ikan curry, ikan gula, ikan gula. Sedap. Hmm. Nak ikan? Eh, nggak usah. Kalau boleh, aku minta lelapan aja. Hmm, modelan air ini. Nak langsing kan, macam air kan? Diet, makannya dari rumputan. Ada air di belakang, ada rumput ilang-ilang. Ada lidah buahnya. Coba cek dulu ya. Ah, Allah. Karena tuh, maafin Yoyo yeh. Udah keceplosan. Iya, Yoyo, tapi lain kelejian gitu ya. Oh, iya, Kak Ratu. Kak Ratu nggak marah kan? Nggak. Tapi kan aku deg-degan jadinya. Oh, iya. Iya, dah. Maafin. Kalau gitu, yuk berangkat sekolah dulu yeh. Ya, datu ya. Dadah, Kak Ratu! Dadah, Maira, nanti main lagi ya. Iya, sampai jumpa. Dadah. 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 Dadah, sampai jumpa. Iya, dadah. Dadah. Kayaknya tempat ini cukup tenang buat aku pelajarin kita. Buat reptes bagus nih. Ini apa? Loh, kok cuman-cuman bisa ada kalian? Kok keren siapa-siapa sih? Ini perasaan terus itu dari mana? Kok gerak? Halo? Ada orang? Eh, betul ke ni? Ini udah nak pulang, udah tak sakit. Ya, Kak Ratu. Kalau misalnya Kak Ratu masih sakit, di rumah aja dulu sementara istirahat. Aku udah gak apa-apa kok. Aku udah gak apa-apa kok, udah mendingan. Ya udah, kalau gitu, yoyo antar aja. Sembar yoyo jangan sekolah. Boleh? Yelah, kalau macam itu aku nak ke belakang dulu. Masakan aku nanti takut gosong. Kalau gosong kan tak sedap kan? Nanti tak ada yang makan di kedai. Jelah, jadi sekolah ya? Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi yuk. Putri? Anda apa Putri? Ratu, itu si Mayra udah pergi. Gisit sekali anak itu. Eh Ratu, Putri curiga deh sama tasnya Mayra. Putri yakin kitablu suci itu ada di tasnya Mayra. Soalnya dia selalu bawa-bawa tas itu. Putri janji akan bawain kitablu suci buat Ratu. Yoyo, juga bakal bantu Putri kok, Kak Ratu. Makasih ya kalian mau bantu aku. Tapi kalian harus ingat, kalian harus hati-hati. Karena Mayra itu anaknya licik dan berbahaya. Siap Ratu. Mayra, aku akan cari gimana pun kamu bersembunyi. Loh, kekuatannya gak keluar? Kok gak keluar sih? Apa jangan-jangan kitabnya gak bisa dipelajarin di darat? Harus dibawa air? Nyebelin banget sih. Eh, 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 eh. Kamu jangan merusak tanaman saya. Siapa yang merusak? Ini pasti juga kamu yang merusak tanaman singgong saya di sana. Pada patah semua. Bapak jangan asal nuduh saya ya, Pak. Eh, dibilanginnya ngeyel. Dasar anak nakal. Udah sana pergi. Iya ya, saya pergi. Kayaknya aku harus lebih konten lagi deh belajarnya. Aku harus cari tempat yang paling aman dan tenang. Betul sederah lambat ini. Aduh. Aduh. Eh, kalo kau jalan tuh pake mata. Jalan pake mulut. Kamu yang gak pake mata. Udah pake kacamata gak liat lagi. Eh, asal aku tau ya. Beta tuh suliat pake mata. Males ngeladenin orang kayak kamu. Ih, Beta juga males ngeladenin orang kayakku. Beta mau buru-buru. Udah lah. Aku mau belajar lagi kitab. Hih, apa yang lagi rata disitu? Untung tadi aku liat. Aku harus memilih dari dia. Tempat-teman pake da. Aku mau habisi. Aku terus. Menyerahlah, Maira. Aku akan mengampuni kamu, asal kamu kembalikan kitab lu suci itu. Ambil aja kalau bisa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Maira, dimana kitab itu? Aku gak bohong. Kitab suci itu ada di dalam tasku. Tapi kenapa sekarang gak ada? Mana buku-buku pinjaman kamu? Sabar ibu, Betta atur nafas dulu. Kamu tuh sudah telat lebih dari sebulan, Roni. Betta sudah tahu. Makanya tadi Betta pulang dulu ke rumah. Betta tadi sampai gak telat. Ini buku apa? Ini bukan punya perpustakaan. Hah? Buku siapa ini? Betta pernah punya buku ini dan ambil di perpustakaan. Aku peringatkan sekali lagi, Maira. Dimana kitab lu suci yang kamu sembunyikan? Aku bener-bener gak tahu, Ratu. Aku juga bingung. Kenapa kitabnya gak ada di dalam tas? Kalau sampai kitab itu hilang, Aku akan hukum kamu. Kamu akan aku usir dari dunia bawah air. Menjaga. Tangkap dan kurung dia. Baik, Ratu. Ini kitabnya aku gak ada di tas aku sih. Apa jalan-jalan hilang saat aku bertarung sama Ratu ya? Nah, gini. Aku bawakan akar rempeni untuk kamu. Nah, gini. Kitab lu suci yang kamu jaga selama ratusan tahun sekarang hilang. Bantu kami untuk mencarinya. Eh, Kevin. Beta punya kejadian aneh hari ini. Kejadian aneh apa? Beta nemu buku aneh di dalam tas Beta. Wih, ini bukunya kering banget. Kayak buku-buku di Harry Potter gitu. Tapi masalahnya, ini buku apa? Dan siapa yang punya? Hmm. Mungkin, ini bukunya punya nenek moyang kamu kali. Tapi nenek moyang Beta seorang pelaut. Mungkin aja nenek moyang kamu ketemu buku ini di sebuah tempat. Tak mungkin. Beta pun papa terpernah cerita ke Beta. Kalau misalnya nenek moyang Beta punya buku ini. Oh, iya. Tadi Beta tuburkan sama orang aneh itu. Orang aneh siapa? Siapa? Siapa sih itu namanya? Oh, Maira. Ah, si Maira. Tadi, pas Beta mau kesini, Beta sama Maira tuburkan. Apa mungkin ini buku si Maira? Mungkin aja sih. �valifikifikifikifikifikifikifikifikifikifikifikifikifikifikifikifikifikifik pedals. Tadi, nampak kelimatiku. Sedang voit yang bisa sebuahotype. bena jadi pewien rupa. Aku belum ada yang ya! dan kelimatiku untuk dia 12 jest namanya Jika Jika dengan jaksima. Saya ini terus menyambutuk boleh di sini.